Intro Shalom Salam bahagia bagi semua umat kepunyaan Tuhan Pada kesempatan ini marilah kita kembali untuk Membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dalam pokok bahasan kita, kita masih membahas Mengenai anak domba Allah Layak untuk menerima dan membuka meterainya Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Dalam kitab wahyu Pasal yang kelima ayat yang kedelapan sampai dengan ayat yang kesembilan Firman Tuhan berkata kepada kita Ketika ia mengambil gulungan kitab itu Tersungkurlah keempat makhluk Dan Kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan anak domba itu Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas Penuh dengan kemenyan Itulah doa orang-orang putus Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterainya Karena engkau telah disembelit Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka Bagialah dari tiap-tiap suku Dan bahasa Dan kaum Dan bangsa Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Siapa yang layak untuk menerima gulungan kitab itu Dan siapa yang layak untuk membuka Gulungan kitab itu dan menjelaskannya Kepada semua orang Firman Tuhan berkata kepada kita Anak domba Allah itu Yaitu Sang Kristus Allah yang telah mengambil rupa menjadi manusia Dan yang disebut anak Allah Ialah yang dipercaya oleh Bapak untuk menerima kitab gulungan Dan gulungan kitab itu dibukanya dan dibacanya Dan disampaikannya kepada banyak orang Agar semua orang memahami Agar semua orang mengerti Bahwa Anak domba Allah Hadir ke dalam dunia Mempersembahkan hidupnya Mempersembahkan tubuhnya Sebagai korban Pengapus dosa bagi setiap umat yang percaya kepadanya Dan dialah yang senantiasa Akan menuntun kepada umat Dialah Allah yang senantiasa Akan membimbing kepada semua umat yang percaya kepadanya Dituntunnya Dituntunnya umat itu satu persatu Diarahkannya Menuju ke jalan yang benar Dan ditunjukkannya Jalan yang tepat Agar mereka boleh Menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dengan baik Maka pada saat ini Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Barilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Bahwa Saudara dan saya adalah orang-orang Yang telah diselamatkan Yang diberi kepercayaan oleh Allah Untuk menerima kebenaran firman Tuhan Dan tanggung jawab kita Untuk membagikan firman itu Kepada semua orang Percayalah Tuhan memberikan kemampuan kepada kita Dan Tuhan memberikan kekuasaan kepada kita Agar kita menjadi saksinya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebenaran firmanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih